Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan Al-Tafsirul miyasar surah Quraish A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilah fi Quraish Karena kebiasaan atau kelembutan kaum Quraish Ila fihim rihlatas shita'i wassaif Kebiasaan mereka melakukan perjalanan Di musim dingin dan di musim panas Nah, kita baca tafsirnya Ya'jabul ilafa Quraishin Wa amnahum Wa istiqamata Masalihihim Wa antidhama Rihlatayhim Fi shita'i ilal yamani Wa fi saifi Ila shami Wa tafsira Thalika Lijalbi ma yahtajuna Ilaihi Ya'jabu Ta'jublah kalian Kepada kelembutan dan kebiasaan Kaum Quraish Serta keamanan Dan kelancaran Urusan-urusan mereka Dan keteraturan Rihlatayhim Dua perjalanan yang biasa mereka lakukan Di musim dingin Mereka ke Yaman Dan pada musim panas Mereka ke Syam Dan ta'jublah kepada kemudahan Yang Allah berikan kepada mereka Ya' Untuk melakukan hal-hal tersebut Lijalbi ma yahtajuna ilahi Untuk memperoleh Apa yang mereka Butuhkan Yang memperoleh Hajat hidup mereka Ayat ini bercerita tentang Kebiasaan kaum Quraish Ya' Di zaman dahulu Ya' Dimana kita tahu bahasanya Kaum Quraish mendapatkan Kesistirahan dari berdagang ya Dari berdagang Kalau musim dingin Mereka ke Yaman Dan kalau musim panas Mereka ke Syam Ya' Dan Allah mudahkan Semua urusan itu Dengan sebab Mereka menjaga Baitullah Mereka menjaga Kaabah Walaupun bersamaan dengan itu Mereka membuat Tuhan-Tuhan tandingan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di sekitar Kaabah Dengan meletakkan Ya berhala-berhala Di sekitar Kaabah Nah Kemudian selanjutnya Faliya'budu Rabbahadal bayit Maka hendaknya Mereka Menyembah Tuhan Ya rumah ini Yaitu Kaabah Justru Ya Allah Ingin mengutarakan Kepada kaum kafir Quraish Dengan sebab Kemudahan yang Allah Berikan Kepada mereka Pada perjalanan mereka Ke Yaman dan ke Syam Di musim panas Dan di musim dingin Harusnya mereka Bersyukur Ya Bersyukur kepada Allah Dengan cara Menyembah Hanya Allah saja Ya Kita baca tafsirnya Maka hendaknya Mereka bersyukur Ya maka hendaknya Kaum kafir Quraish ini Bersyukur Ya Karena Allah telah memudahkan Bagi mereka Perjalanan mereka Yang dengan Perjalanan tersebut Mereka mendapatkan Harta dari hasil Perdagangan Ke Yaman dan Syam Maka dalam Rangka Bersyukur kepada Allah Allah Memerintahkan mereka Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya mereka Menyembah Tuhan Rumah ini Yang mana mereka Memperoleh Kemuliaan Ya Dengan sebab Ka'bah ini Wahual Ka'bah itu Ya Wabi sababihi Narushyarafa Warif ata Dan dengan sebab Yang mereka Berada di sekitar Ka'bah Kemudian mereka Mengurus Ka'bah Mereka memperoleh Kehormatan Dan Ketinggian Derajat Ya dibandingkan Kabila Arab Yang lainnya Jadi Kita tahu bahwasannya Kaum kafir Quraish Ya Mereka Mendapatkan Kemuliaan Disebabkan Karena Mereka Mengurus Ka'bah Di dalam sejarah Kita tahu bahwasannya Mereka Ya Itu mengatur Urusan Ya Ka'bah Ada Orang yang Tugasnya Menjaga Kunci Ka'bah Ada yang Tugasnya Memberi Minum Ada yang Tugasnya Menghormati Tamu Jadi mereka Sebetulnya Ya Baik dalam Hal Mengurus Ka'bah Dan yang Allah Minta dari Mereka Ya setelah Mereka Mendapatkan Kehormatan Dengan sebab Mereka Mengurus Ka'bah Ya jadi Memang saat itu Orang kafir Quraish Dimuliakan oleh Kabila yang Lainnya Ya Dengan sebab Meskipun Yang disayangkan Adalah mereka Tidak Mentauhikan Allah Dalam hal Ibadah Oleh karena itu Allah Meminta Dalam ayat ini Agar Kafir Quraish Itu Ya Bersyukur Kepada Allah Dengan cara Beribadah Kepadanya Kemudian Dan Hendaknya Agar mereka Mentauhikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menikhlaskan Ibadah Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini adalah Ajakan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kauam Kafir Quraish Karena Sebab Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Mereka Karena Sebab Kemuliaan Yang ada Pada Mereka Maka Mereka Harus Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Cara Bersyukurnya Adalah Dengan Cara Beribadah Beribadah Dan Mengikhlaskan Ibadah Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alladhi At'amahum Min Ju' Wa Amanahum Min Khauf Yang Allah itu adalah Yang Memberi makan Mereka Dari Kelaparan Wa Amanahum Min Khauf Dan Memberi Mereka Rasa Aman Dari Ketakutan Allah Yang Memberi Makan Mereka Dari Kelaparan Yang Sangat Dan Memberi Mereka Rasa Aman Dari Ketakutan Yang Besar Jadi Dulunya Ya Kawasan Kota Mekah Dimana Kaabah Terdapat Diatasnya Itu Merupakan Kawasan Yang Tandus Kawasan Yang Sangat Tandus Yang Tidak Ada Air Tidak Ada Kehidupan Di Sana Lalu Allah Berikan Kemudahan Kemudahan Ya Allah Berikan Sana Sumber Zam Zam Yang Dengannya Akhirnya Tumbuh Tumbuhan Di Sekitarnya Lalu Menjadi Berkah Tanah Kota Sucimekah Sehingga Tadinya Daerah Yang Tandus Menjadi Daerah Yang Subur Yang Bisa Ditinggali Oleh Manusia Dan Yang Tadinya Mereka Ya Kaum Arab Itu Berpindah Pindah Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Kemudian Dengan Adanya Kaabah Kemudian Sumber Zam Di Situ Ini Menjadi Awal Baru Kehidupan Di Sana Dan Mereka Akhirnya Menetap Dan Tinggal Dan Kemudian Mendapatkan Kemuliaan Dari Kabilah Kabilah Yang Lainnya Karena Kaabah Ini Bagi Kafir Quraish Itu Merupakan Kebanggaan Mereka Karena Mereka Dihormati Oleh Suku Yang Lain Karena Mereka Mengurus Kaabah Kalau Bukan Karena Kaabah Maka Mereka Tidak Akan Dianggap Dan Mungkin Akan Terjadi Peperangan Di Antara Mereka Yang Menyatukan Mereka Adalah Kaabah Oleh Karena Itu Melalui Ayat Ini Allah Meminta Kepada Kawam Kafir Quraish Agar Mereka Bersyukur Kepada Allah Dengan Cara Yang Mengikhlaskan Ibadah Hanya Kepada Allah Karena Allah Telah Memberikan Mereka Ni'mat Yang Banyak Allah Telah Memberikan Mereka Rasa Aman Allah Telah Memberikan Mereka Rezeki Yang Tadinya Tanah Tandus Menjadi Tanah Yang Subur Allah Memudahkan Banyak Urusan Mereka Di Antaranya Kebiasaan Mereka Berdagang Pada Musim Dingin Ke Yaman Dan Pada Musim Panas Ke Syam Maka Kita Pun Sebagai Seorang Muslim Harus Bersyukur At Allah At Seluruh Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Baik Ni'mat Yang Tampak Oleh Mata Kita Ataupun Ni'mat Yang Tidak Kita Sadari Padahal Itu Sangat Besar Bagi Kita Baik Ni'mat Yang Bersifat Keduniawian Ataupun Ni'mat Yang Berikan Dengan Urusan Agama Allah Marham Nabil Quran Allah Marham Nabil Quran Allah Marham Nabil Quran Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Ala Sallam Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilahi Ilah Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh